PAUSE MELEDAK Bayangkan guys, seperti apa ya rasanya jika terkena ledakan ikan paus yang mati tepat di depan muka kita? Wah, pastinya menjijikan banget. Dilansir dari metro.co.uk, seorang pria ahli biologi kelautan ini nih, terlihat sedang memotong perut salah satu dari dua bangka ikan paus yang terdampar di perairan Kepulan Faro di Atlantik Utara. Lalu tiba-tiba perut paus itu meledak tepat di depan wajahnya dan memuntahkan jeruan dari dalam tubuh paus. Yuh, kok bisa begitu ya? Oh alah, ternyata nih guys, ledakan bangkai paus ini diakibatkan oleh gas metana, hidrogen sulfida, dan amonia yang dihasilkan di dalam perut bangkai paus itu dan jumlahnya sangat banyak. Makanya pria tadi mengambil langkah untuk menghindari ledakan yang lebih besar dengan melobangi kulitnya. Cumi-cumi Seorang nelayan berhasil menangkap lima ekor cumi-cumi dan kemudian memotong tulang rawan kepala cumi-cumi ini. Tapi tau gak sih kamu, gak lama setelah ia memotongnya, warna tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi putih. Nah ternyata nih guys, hal ini bisa terjadi karena saat cumi-cumi merasa mereka berada dalam bahaya, mereka akan mengeluarkan tinta sehingga tubuh mereka berubah hitam. Saat tulang rawan kepala mereka dipotong, cumi-cumi akan mati dan warna tubuhnya berubah menjadi putih kembali. Karena cumi-cumi memiliki sebuah kromatofora yang berfungsi untuk kamuflase. Nah guys, kromatofora ini dikendalikan oleh sistem syaraf pusat melalui otot. Ketika cumi-cumi mati, otot-otot itu juga berhenti berfungsi. Semut Baru-baru ini ditemukan jamur pengontrol otak yang mengubah semut menjadi zombie setelah mati guys. Lihat aja, tubuh si semut ini udah ditumbuhin jamur. Berdasarkan hasil identifikasi dari sampel yang diambil di dua lokasi di hutan hujan tropis Brazil, spesies jamur ini memiliki spesialisasi dalam mengendalikan berbagai jenis semut. Begitu semut yang mati terinfeksi, jamur ini menggunakan sejenis zat kimia untuk mengontrol semut. Walaupun udah mati guys, si semut ini dapat berjalan loh. Jadi jamur mengarahkan semut meninggalkan poloninya, lalu semut yang udah terkena infeksi jamur ini akan menempel di ujung-ujung dedaunan dan kelak akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Belalang Sekor hewan yang mati biasanya seluruh organ tubuhnya juga ikutan mati kan guys? Nah, tapi ada loh yang beda sama belalang tongkat ini, ia tetap bisa menghasilkan keturunan meskipun sudah mati. Ya, walau sekor belalang tongkat telah ditelan oleh burung sekalipun, sel telur yang terletak di dalam tubuhnya masih bisa bertahan hidup. Sel telur serangga ini dapat melakukan perjalanan melalui saluran pencernaan burung. Peneliti juga menemukan 5 hingga 20 persen sel telur yang ikut tertelan burung itu bisa dikeluarkan tanpa mengalami kerusakan. Perlu kamu tahu nih guys, belalang ini juga memiliki karakteristik lain yang gak biasa, yaitu sifat pertunogenic yang artinya mereka bisa menghasilkan telur yang layak tanpa perlu adanya pembuahan. Dengan kata lain, belalang yang betina ini gak perlu pejantan untuk menghasilkan keturunan. Gimana guys? Hewan mana nih yang paling menarik menurut kamu? Jangan lupa ya like dan share video ini kalau kamu suka. Arigatoukoseimashita!